Bagaimana ya trik penyetaraan persamaan reaksi redox suasana basa dengan metode setengah reaksi? Mari kita simak video berikutnya. Sahabat rumah pelajar, pasir bersama saya Pak Nali dengan pokok bahasan penyetaraan reaksi redox suasana basa dengan metode setengah reaksi. Oke adik-adik saya coba menjelaskan bagaimana penyetaraan reaksi redox dengan metode setengah reaksi dalam suasana basa. Ya contohnya seperti ini kita lihat ada reaksi antara AL ditambah dengan NO3- menjadi ALO2- ditambah dengan NH3. Oke seperti langkah pertama adalah kita cocah dua reaksinya menjadi setengah reaksi reduksi, setengah lagi reaksi oksidasi. Ya nah caranya lihat aja yang mirip, tidak perlu kita cari biloxnya. Jadi begini dia, AL mirip di kanan dengan ALO2 sama-sama memiliki AL. Artinya inilah dia berpasangan gemari. Nah ini berpasangan gemari. Nah kemudian NO3- dengan NH3, dia mempunyai kemiripan, punya sama-sama punya N. Nah inilah yang berpasangan gemari. Ya kita pecah dua reaksinya menjadi AL, ini yang pertama AL menghasilkan, kasih jarak sedikit supaya ada tempat untuk penambahan nantinya. Nah ini menjadi AL, ini menjadi ALO2-. Oke kita taruh disini tanda panahnya, ya kita kasih jarak. Oke kemudian reaksi keduanya adalah NO3- menjadi NH3. Langkah pertama selesai, kita masuk ke langkah kedua. Samakan atom selain H dan O, kita kerjakan satu-satu, atas dulu nanti baru bawah. Ya selain H dan O ada AL, AL jumlahnya di kiri 1, di kanan 1. Berarti tidak perlu lagi penambahan komisien, karena sudah setara. Nah kemudian langkah kedua, samakan atom oksigen. Atom oksigen dengan cara menambahkan H2O di sebelah yang berlebih. Nah sesuai dengan teorinya ya. Oke kita lihat, oksigen di kiri tidak ada, tidak ada di sini oksigen. Di kanan ada dua oksigen. Ya artinya kanan berlebih dua. Nah di sebelah kanan, kita tambahkan 2H2O. 2H2H2O, sebanyak kelebihannya. Lalu harus kita balas dengan menambahkan 2 kali lipat OH- di sebelah yang berlawanan. Agar lainnya di kanan, berarti kita tambah di kiri. Sebanyak 2 kali lipat, 2 kali 2 berarti 4 OH-. Oke seperti itu. Langkah ketiga selesai, langkah berikutnya adalah menyamakan atom H. Kita lihat di sebelah kiri hanya 4 kali 1, ada 4. Di sebelah kanan, 2 kali 2, 4. Nah artinya sudah sama, tidak perlu lagi penambahan. Oke selanjutnya, menyamakan muatan. Ya kita lihat muatan di sebelah kiri, 4 kali minus 1. Nah ini muatannya minus 4. Di sebelah kanan, minus 1. Artinya yang paling besar adalah minus 1. Kita tambahkan elektron di muatan yang paling besar, berarti sebelah kanan. Lihat selisihnya, ini minus 4, ini minus 1. Selisihnya ada 3 ya. Berarti kita tambah 3 elektron di sebelah kanan. Tambah 3 elektron. Nah jadi dari reaksi ini, dapat kita ketahui bahwa reaksi yang pertama ini adalah reaksi oksidasi. Karena elektronnya di sebelah kanan panah. Oke artinya melepas elektron. Oke selesai yang pertama, kita lakukan hal yang sama di reaksi yang kedua. Oke, kelanjutannya yang sama, yang sama terakhir, kita gabungkan kedua reaksi. Jadi ini, yang reaksi yang atas kita kali dengan 8, reaksi yang bawah kita kali dengan 3. Oke, yang tewas apa? Yang tewas tentunya elektron. Ya sama-sama 24 ya kan. Lalu, ohamin, 8 kali 4, 32. Ini kita lihat, 3 kali 9, 27. Artinya yang kecil yang habis. Ini kan berseberangan, artinya pengurangan. Yang ini yang habis, yang 27-nya yang habis. Yang 32-nya sisa 5. Berarti nanti ada 5, ohamin. Nah lalu selanjutnya, perhatikan A2O. 8 kali 2, 16 ya. Nah, 8 kali 2, 16. Kemudian 3 kali 6, 18. Yang mana yang kecil? Yang 16. Berarti yang 16 tewas. Yang 18, sisa 2. Oke, ya kita gabungkan ke bawah. Maka hasilnya adalah, tadi sisa 5. 5 OH, ohamin. Oke, ditambah dengan 2H2O. Oke, ini menghasilkan. Menghasilkan. Ya, oke. Demikianlah trik untuk menyelesaikan penyateraan reaksi redox dengan suasana. Sahabat rumah belajar, jangan lupa untuk selalu belajar di portal rumah belajar pada website belajar.kemdikmood.co.id Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.